Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan tukang rumah channel kali ini tukang rumah channel mau berbagi pengalaman cara menyambung pipa PVC dengan pipa HDPE atau cara sambung pipe PVC dengan pipe poly khususnya untuk pemula kali ini kita akan menyambung pipa PVC yang dari metran atau air ledeng ini pipanya dari sana dari depan kita akan menyambungkannya dengan pipa HDPE yang akan disambungkan ke sebelah kanan sana karena mau digunakan untuk menyiram tanaman tonton videonya sampai habis agar tidak gagal paham jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua kali ini kita akan menggunakan pipa HDPE atau polipipe atau pipe poly ukuran 25 mm atau satu in dengan tebal 2 mm pipa HDPE ini ada berbagai macam ukuran ini ada yang ukuran 20 mm ada juga yang saya gunakan ini yaitu ukuran 25 mm ada juga yang ukuran 32 mm dan ada juga yang ukuran kecil yang biasa digunakan di perkebunan kali ini kita akan menyambung pipa HDPE dengan PVC ukuran 15 mm atau setengah in fitting pipa HDPE dan fitting pipa VVC ini ada berbagai macam ada juga yang T yang sebelah sininya ada dratnya di bagian dalam kali ini saya mau menggunakan seperti ini yaitu untuk pipa HDPE drat di luar dan untuk visinya drat di dalam karena ini lebihan saja lebihan saya bekerja jadi kalau anda membelinya anda bisa langsung membelinya T yang bercabang dratnya di dalam bagi pendapat saya untuk pipa air di bagian luar rumah pipa HDPE ini lebih baik daripada dibandingkan dengan pipa PVC dan pipa besi ataupun pipa GI karena pipa HDPE ini tidak berkarat dan tidak mudah pecah dan tidak mudah rapuh langkah pertama kita potong dulu pipa VVC nya bisa menggunakan gunting pipa seperti ini bisa juga menggunakan gergaji besi bisa juga menggunakan gerinda tangan kemudian airnya ini sisa airnya ini dihabiskan dulu sampai benar-benar habis sampai kering selanjutnya akhirnya kita sediakan pipa VVC pendek dipotong seperti ini kurang lebih 4-5 cm kita potong kemudian akan menyambungkan TVVC dan shock drat VVC kali ini kita menggunakan lem paralon atau lem VVC atau lem pipe ini buatan Japan ini sangat bagus untuk lem VVC kita oleskan secara merata seperti ini lem VVC nya ini di kedua bagian nah disini juga dikasih lem juga agar sambungan VVC benar-benar rapat dan tidak mudah bocor kemudian ditekan seperti ini selanjutnya sama kita pasang juga shock dratnya ini di lem dulu kemudian dimasukkan juga Hai selanjutnya kita sambung fitting VVC ini dengan fitting pipa HDPE untuk sambungan ini kita menggunakan siltip atau ytip seperti ini nah kita pasang di bagian drat luar pipa HDPE ini kita kita pasang sambil dikencangkan diputar seperti ini secukupnya saja biasanya kalau untuk sambungan antara PVC dan pipa HDPE ini sambungannya agak longgar sedikit jadi siltipnya ini dikasih tebal sedikit agar sambungan PVC dan pipa HDPE tidak mudah bocor di kemudian hari selanjutnya kita masukkan seperti ini dan diputar sampai kencang kencangkan sampai benar-benar kencang bisa juga menggunakan kunci pipa tapi kali ini saya tidak menggunakannya ini sudah cukup kuat karena pipa yang kita sambung ukurannya tidak begitu besar jadi kalau untuk pipa yang ukuran satu in ke atas sebaiknya menggunakan kunci selanjutnya kita akan menyambung di bagian PVC nya nah kita bersihkan dulu sisa abu dan airnya dilap dulu kemudian dikasih lem secara merata di kedua bagian seperti ini kita masukkan TV PVC ini kita tekan sampai mentok agar sambungan benar-benar kuat dan tidak mudah bocor yang sebelahnya juga sama kita lap dulu kemudian dikasih lem kemudian dimasukkan dan didorong sampai mentok agar sambungan benar-benar kuat pipa HDPE atau pipe poly ini sangat sesuai digunakan untuk bagian luar rumah bisa juga digunakan untuk di perkebunan khususnya di bagian luar ruangan atau luar rumah karena sangat kuat tidak mudah reput dan tidak mudah pecah selanjutnya kita sambung pipa HDPE nya kita kita buka dulu kita cabut bentuknya seperti ini ada bagian dalamnya ini ada putih-putihnya ada juga ini karetnya atau perpaknya kita masukkan dulu yang bagian bawahnya kita lap dulu seperti ini selanjutnya kita masukkan yang bagian ini dulu kemudian kita masukkan yang putihnya ini kita masukkan ke dalam kurang lebih satu setengah sampai dua cm Hai selanjutnya kita masukkan karetnya ini atau perpaknya ini kita rapatkan dengan yang putihnya ini kemudian kita masukkan seperti ini kemudian yang sebelah pipa PVC kita tahan dan kita dorong sampai mentok mentok seperti ini sudah mentok baru kita pasang deratnya ini atau murnya ini dikencangkan sampai benar-benar kencang bisa juga menggunakan kunci pipa tapi kalau yang ukuran kecil seperti ini pakai tangan saja sudah cukup kuat dan tidak bocor oke cukup sekian dan terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Terima kasih telah menonton